Sakit gigi nih, gimana sih ada orang, faktanya mungkin banyak orang yang kayak males minum obat Akhirnya dia pakai air panas sama garam kumur-kumur Kalau Lisa, biasanya campur sambal, kecap, baso, udah jadi makan ya, jadi baso gitu Jadi itu gimana? Jadi gimana dok itu? Yang tanpa obat-obatan, tangkapannya gimana dok? Kalau tanggapan aku untuk yang kayak air hangat, campur garam itu ya Sebenarnya gini, sakit gigi itu kan macem-macem ya Ada sakit gigi karena gigi berlubang, ada sakit gigi karena mungkin gusinya yang sakit atau bengkak Nah sebenarnya air garam itu, itu tergantung dari penyebabnya apa sih Kalau misalnya emang penyebabnya dia gusinya bengkak atau dia radang gusi, sebenarnya itu cukup efektif gitu untuk radang gusi Karena dia bisa mengurangi bakteri yang terdapat di gusi itu Tapi kalau misalnya sakit giginya adalah yang nyut-nyutan banget tuh yang kata orang bilang Lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi, itu biasanya adalah sakit giginya yang udah nyut-nyutan tuh Kalau udah sampai pusing sakit tukalan, itu kalau menggunakan air garam itu sebenarnya udah kurang efektif Itu biasanya harus minum obat dan harus langsung ke dokter gigi